Di video kali ini, aku akan bahas Lighting yang bakalan membantu produktivitas kita selaku fotografi dan juga videografi. Dengan Lighting ini, kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang bakalan membantu produktivitas kita untuk mendapatkan foto dan video yang cukup menarik. Seperti apa mengenai kualitas dan fitur-fitur apa aja yang ada di Lighting ini? Mari kita bahas. Oke, jadi ini dia Lighting dari We Like K21 RGB LED Lightstick. Ini ada dua unit, unit yang aku pegang sekarang ini cukup bisa membantu produktivitas kita. Ini bakalan membantu banget sih buat konten real, buat profesional videografi aku untuk membantu proyek-proyek klien supaya menciptakan ambience Lighting yang lebih mantap lagi tentunya. Oke, buat kalian semua yang belum tahu tentang aku lebih jauh ya. Kalian bisa follow Instagram ataupun kalian bisa follow production host aku di Dia Production yang dimana kita merupakan salah satu production host yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menciptakan konten-konten putar digital marketing. Yang dimana kalian bisa melihat beberapa portfolio kita yang udah kita publish disana. Kalau misalnya kalian butuh jasa fotografi dan videografi, kalian bisa hubungi kontak yang ada di Instagram Dia Production. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja bahas Lighting yang satu ini. Lighting yang di belakang ini sudah aku hubungkan dengan aplikasi dari We Like itu sendiri. Lighting ini bisa kita kontrol dengan menggunakan smartphone. Tuh, kalian lihat disini untuk bagian intensitasnya kita bisa atur juga kecerahannya sesuai dengan kebutuhan. Tuh, temperatur disini tersedia dari 2500 Kelvin sampai dengan 8500 Kelvin. Nah, sekarang ini di 8500 Kelvin dan ini berada di 2500 Kelvin untuk temperaturnya. Lighting ini juga memiliki beberapa fitur yang dimana fiturnya itu terdapat 29 sense efek. Yang ini bakalan aku coba. Nah, ini firework. Dan kemudian ini ada efek burst. Nah, itu dia. Dan ini ada efek TV. Ini HSI-nya bentar kita coba rubah dulu. Nah, ini baru kita bisa lihat lagi disini. Dan untuk kecepatannya itu pun bisa kita rubah gitu. Ada slow, normal, dan fast. Nah, gitu. Nah, sekarang kita balikin dulu aja ke warna yang ini kayaknya lebih enak. Oke, jadi sekarang ini kita mau buka dulu apa aja yang ada di dalam kotak ini ya. Ini Lighting bisa aku katakan paling murah untuk versi RGB. Nah, yang pertama disini ada buku manual dan juga disini ada USB Type-C. Jadi, USB Type-C ini untuk mengecas Lighting ini. Ini tidak pakai baterai terpisah ya. Dia baterainya udah built-in di dalamnya. Jadi, kita bisa langsung charge aja dengan menggunakan kabel Type-C. Penampakannya itu seperti ini ya. Ini LED di bagian depan. Dan di bagian belakangnya ini kelihatan ada tulisan We Like. Terus ada OLED Display. Dan juga ada tombol-tombol untuk pengaturan menunya. Untuk cara penggunaannya pun cukup simple. Jadi, kita bisa langsung hidupin aja. Tuh. Wow. Bentar, ini kita atur dulu ya. Bentar. Nah, ini ada mode scene yang tadi udah aku jelaskan. Tuh. Ini ada mode scene dan juga ada mode CCTV. Ada HSL. Dan juga ada mode RGB. Aku juga sudah membuat konten dengan menggunakan Lighting ini untuk konten Reels aku di Instagram yang ini. Nah, ini aku sudah pakai Lighting 2 buah We Like ini. Dan aku setup di bagian belakang. Aku sangat senang dengan kualitas Lighting yang dihasilkan dari We Like ini. Ini di bagian belakangnya ini terdapat lubang skru untuk Light Stand. Jadi, kita bisa pasangkan di Light Stand seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau setup Lighting warna-warni gitu ya. RGB gitu. Jadi, kita bisa pakaiin seperti ini. Dan kita pasang lagi di bagian belakang seperti ini. Lighting ini aku bisa katakan Lighting yang sangat-sangat arus kalian punya ya. Kenapa aku bilang arus? Karena ini harganya murah banget, Pak. Ini harganya itu cuma Rp 700 ribuan aja. Jadi, kualitas fotografi dan videografi kita bisa terbantu untuk menciptakan ambience Light yang RGB. Yang bisa membuat foto maupun video kita menjadi lebih menarik. Kalau kalian ingin lihat link pembeliannya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Ini mantap banget. Untuk ukuran dari Wheel Light ini panjangnya itu 30 cm, berdiameter 4 cm, dengan berat 270 gram. Kemudian, Lighting Wheel Light K21 ini dia memiliki magnetik di bagian belakangnya, di bagian ujung-ujung, di bagian kanan, dan di bagian kiri ini. Kita bisa menempatkan Lighting ini di bagian besi sehingga kita bisa mengatur pencahayaan sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi itu tadi fitur-fitur yang dimiliki dari Lighting Wheel Light K21 ini. Dan juga ini merupakan RGB paling murah di kelasnya ya. Ini bisa membantu produktivitas kita menjadi lebih mantap. Jadi, kita bisa menciptakan suasana ambience. Kalau misalnya kita hobi di bagian setup desk, jadi kita bisa pasang nih Lighting ini untuk menciptakan ambience-ambience yang bisa menaikin mood kita gitu. Untuk bikin konten real, ataupun untuk bikin proyek klien, ini Lighting bisa membantu produktivitas kita tersebut. Jadi, aku rasa ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin mendapatkan fitur RGB. Oke, jadi itu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian mohon pamit. Seperti biasa, keep solid and be creative. Peace out. Dadah.